Hai tidak cuman 2 kilo mah cincailah aset daerah operasi 2 Bandung tanah milik kereta api bayang ada buong lewat sini ya dalam sehari ada dua kali keberangkatan ya temen-temen kalau di stiker trayeknya sih Jogja kali pucang ya teman-teman saya seorang hahaha ada di sini dulu aja deh kita bisa lihat ya sini Lightroom nya tuh lega banget apa dah kayaknya lagi capek mikirin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo friends semuanya jumpa lagi sama nono trip di video sebelumnya kita udah naik bis Budiman dari Bandung menuju kali pucang Kabupaten Pangandaran nah rencana awal nih saya pengen lanjut naik bis bintang estuterang dengan rute kali pucang Jogja nah tapi setibanya di kali pucang kok nggak ada tanda-tanda bis bes yang parkir waduh kayak mana ini akhirnya inilah yang terjadi Oke friends semuanya sekarang udah jam 3 lebih tadi udah singgah di masjid buat sholat ashar jamah sama sholat umur tadi nah begitu turun di kali pucang saya langsung tanyakan ke adminnya bis bes premium bilangnya sih berangkat dari kali pucang gitu nah ternyata setelah saya dikasih kontak ini krunya saya tanya tuh krunya pak bisa parkir dimana gitu kan soalnya di terminal kali pucang tadi kayak masih sepi gitu nggak ada bis yang parkir gitu nah ternyata bisnya nggak di kali pucang temen-temen tapi hanya sampai di daerah rawa apu rawa apu itu maksudnya kabupaten cilacap nah jadi bisnya cuma sampai rawa apu dan jarak dari kali pucang ke rawa apu itu sekitar satu kilo lebih hampir dua kilo sih ini tinggal nyusurin jalan raya ini aja teman-teman kalau tadi kan di sebelah sana pertigaan kalau lurus itu ke parah pangandaran tabelok kiri itu menuju ke arah jawa tengah ke arah kabupaten cilacap nah di depan itu ada jembatan jembatan itu batas wilayah teman-teman itu batas provinsi jawa barat jawa tengah tuh jadi sini tuh masuknya provinsi jawa barat kabupaten pangandaran nah di seberang jembatan itu udah masuk di kabupaten cilacap kita menuju ke rawa apu kayaknya mau jalan kaki aja ya sekalian olahraga sore gitu kan daripada soalnya naik angkutan umum nggak ada di sini angkutan umum ada juga bis tapi yuk nggak tiap ini nggak setiap saat ada paling naik ojek sih udah cuman dua kilo mah cincay lah jalan kaki aja kalau capek ya istirahat gitu infonya sih bisnya nanti berangkat jam lima sore sekarang masih jam tiga seperempat ya masih ada banyak waktu sih masih satu setengah jaman lagi aman lah yuklah langsung aja marki cus wih pelang kereta api ini berarti jalur kereta api ini dulunya nih aset daerah operasi 2 Bandung tanah milik kereta api ini ada pelang kereta api kemungkinan sih jalurnya ini teman-teman nah dari sana setnya berang jalan ke arah sana tuh kesana menuju ke arah pangandaran kalau kesana itu menuju ke arah banjar kota banjar keren ya kalau misalkan jalur kereta api nya aktif lagi wah kebayang ada buong lewat sini mantap ini jembatannya namanya jembatan kali pucang diresmikan menteri pekerjaan umum tahun 93 ini batas wilayah Kapuranya teman-teman Jawa Tengah nah itu masuk Provinsi Jawa Jawa Tengah apa ya kalau di perbatasan Provinsi itu jalurnya mesti lebar perbatasan jateng DIY juga jalan rayanya dilebarin terus perbatasan jateng jatim juga sama jalannya dilebarin tapi cuma satu kayak satu segmen gitu doang habis itu ya udah balik lagi oke udah jajan tada tahu sama risol segini Rp10.000 masih ada tahu lima ratusan di daerah sini coba kalau di Bandung tahu kecil gitu harganya udah seribuan risol kayaknya harganya udah 2000 lebih deh ini risol tadi Rp5.400 jadi Rp1250 Bandung mana ada ya enaknya tinggal di desa ya tuh kemandangannya asli oke peran semuanya kayaknya kita udah mau nyampe dan itu dia bisnya tadaaa terminalnya ini teman-teman tuh bangunan terminalnya kayak gitu ini terminal lama sih nah ini bisnya yang akan menganterin kita ke Jogja teman-teman inilah dia bis bintang S2 terang atau base yang akan mengantarkan kita menuju Jogjakarta sayang banget awalnya saya ngincer armada terbarunya yaitu jet bus lima medium Eh pas hari ha malah dapet armada ini hehehe ya udah deh emang belum rezeki nya kali ya armada yang satu ini bisa dibilang cukup langka keberadaannya di Indonesia bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OF8000 yang mana sasis ini tuh bisa dibilang sasis Mercy varian elektrik pertama yang masuk ke Indonesia bahkan sebelum varian Mercy 1525 Wah mantep banget gak tuh biarpun medium bis tapi tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 152 horsepower hal ini berbeda cukup jauh ya dengan kompetiturnya sesama bis medium yang rata-rata cuman bisa menghasilkan tenaga 120 PS dan bis bintang S2 terang atau base ini salah satu perusahaan bis yang masih mengoperasikan sasis Mercy OF8000 ini kira-kira ada PO lain nggak ya yang masih masih punya sasis seperti ini yang tahu boleh komen di bawah ya Oke friends semuanya jadi ini adalah X Terminal lama ya Terminal lama sih ya Lawak Apu teman-teman kalau Paten Cilacap nih lokasinya berada di samping jalan raya itu kalau ke sana menuju ke Kalipucang Pangandaran kalau ke sana itu menuju ke arah Sidarja teman-teman nah ini kondisinya kayak gini ya sekarang jadi hanya menyisakan atap ini teman-teman atapnya itu juga udah ini lagi udah banyak yang kropos gitu kan Terus ini juga udah hilang gentengnya segmen yang ini tidak hilang gentengnya nih Oh patah ya Allah piangnya patah ngeri banget pantesan kok tingginya beda gitu ya begitulah ini kebayang kalau zaman dulu pas lagi rame-ramenya Terminal ini pasti seru banget sih ada banyak angkutan umum yang tersedia mungkin bisa ke arah Cilacap atau ke arah Pangandaran atau yang ke arah kampung-kampung gitu ke pelosok-pelosok gitu dan sekarang hanya menyisakan bangunan ini teman-teman sedih banget dan satu-satunya mungkin bisa dibilang satu-satunya bis yang berangkat dari Rawa Apu ini adalah para itu dia teman-teman best premium kebetulan dapat armada yang warna putih nah bisnya dalam sehari ada dua kali keberangkatan ya teman-teman dari di Terminal Rawa Apu tujuan Yogyakarta jam 6 pagi sama jam 5 sore nah ini kebetulan kita dapat armada Mercedes-Benz medium yang warna putih ini teman-teman padahal saya ngincernya yang best premium jet bus lima medium tapi jet bus lima gitu teman-teman tapi ya sayang banget dapatnya malah yang ini nggak apa-apa yang penting kita bisa menikmati perjalanan karena saya penasaran juga dari Rawa Apu sini menuju Yogyakarta nanti bakalan lewatin daerah mana aja kalau di stiker trayeknya sih Jogja Kalipucang ya teman-teman ternyata nggak sampai Kalipucang cuma sampai Rawa Apu ya walaupun Rawa Apu Kali Pucang itu deket ya itu lintasannya dibawah itu ada wangon Kawangan dan Siderja ini nanti kita bakal melewati tiga tempat itu teman-teman sip Oke friends semuanya kita kayaknya mau diberangkatkan jadi kita mau naik ya yang naik cuma saya seorang hahaha kita duduk disini dulu aja deh ah oke jam berapa nih 16.49 kita berangkat dari Terminal Lama Rawa Apu ya teman-teman dan penumpangnya cuma seorang saya doang berjalanan kali ini kita bakal menempuh jarak kurang lebih 252 km dan ini adalah pengalaman pertama saya melewati jalur selatan Cilacap wih mantep betul kan ya hehehe Nanti deh kita bakal menikmati pemandangan sore hari di perdesaan yang bakal dilalui oleh bispes medium ini barangkali kalau ada daerahnya yang kesorot boleh banget ya komen dibawah oke kita masuk ke Jalan Raya kalau kesana menuju ke Pangandaran kita langsung belok kanan menuju ke arah Siderja ini kalau nggak salah Jalan Raya ini adalah lintasannya bis Budiman Pangandaran Jogja ya teman-teman waktu itu saya pernah nonton videonya Mas Girofe Bianto kalau nggak salah juga lewat sini ya teman-teman ya tapi kita masuk ke right ah kita hanya sekat-teman dit kurt jang-teman kita masuk ke sana kita masuk ke tabsa tapi kita masuk ke tabsa herte uważ apa di masa aver Terima kasih telah menonton 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 itu ada tulisannya mingguan gitu teman-teman kira itu berangkatnya tuh tiap minggu atau seminggu sekali gitu pokoknya belum tahu aja kalau ada nama daerah namanya mingguan gitu dan setelah dicek di ini gue itu ada sinar jaya ya dari mingguan startnya dari situ ternyata Nah setelah dicek ternyata di peta emang ada namanya daerah mingguan teman-teman dan ini baru pertama kali kita melintas di daerah mingguan apa ya mingguan tuh nama-nama ya Nah itu ada Gapuran yang Rahayu start dari mingguan disini aja ya sama Gapuran Rahayu nah ini yang best premium start mingguan hai 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 Oke berasanya kita sudah sampai di daerah sidarja Kabupaten celacap depan itu ada simpang tuh pojokannya adalah terminal sidarja teman-teman kita waktu itu pernah naik bis doa ibu dari sidarja ke gandung terus juga pernah naik bis best premium dari Jakarta ke sidarja eh ini kan ya Oh ya bener itu terlalu nanti pojokan situ oke kita masuk terminasi jareja ya di sini aja ya lagi parkir ini bisa melihat pada perangkat kali ya hai 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 oke friends semuanya kita sekarang sudah sampai di terminal sidarja Kabupaten celacap ini suasananya di terminal sidarja ini udah selada sepi ya teman-teman hahaha bisnis keberangkatan sore kayaknya udah pada berangkat deh kayak gitu nih cuman ada bis best premium best yang best kecil nah sini sama bis sinarjaya bis sinarjaya ini yang baru dateng kayaknya ini mungkin ada keberangkatan malem kali ya ini masih ada beberapa penumpang yang menungguin di sini ini bis besnya ngetem di depan agen best premium tuh ada loket san juga di sini kayaknya kalau san naiknya dari karangpucung deh nggak tahu sih hehehe begitu sip Oke friends semuanya sekarang jam berapa nih kita cek dulu 1736 setengah 6 sore kita berangkat dari terminal sidarja teman-teman sayang banget di terminal sidarja ini enggak ada yang naik ya masih saya seorang penumpangnya hehehe ya mudah-mudahan nanti di lintas ada yang naik kita nanti kan bakalan mampir di Wangon sama Kawanganten itu juga saya belum pernah belum pernah ke daerah situ sih sudah jadi udah pernah lagi jelacap yang udah pernah Karangpucung udah pernah jelacap kota udah pernah itu Ironman kau jadi joget-joget gitu kenapa dah kayaknya lagi capek mikirin keamanan dunia pertama kali saya ke sidarja waktu itu naik bis best premium dari Jakarta ke sidarja kala itu dapet armada dengan julukan Vela sekarang masih ada nggak ya bisnya yang itu asli sih waktu itu modal nekat banget nyasar sampai ke sidarja dan ternyata suasananya tuh rame juga ya di sidarja ini hehehe terus waktu itu pulangnya ke arah Bandung naik bis doa ibu tapi cuma sampai jelenyi aja soalnya bis doa ibu itu rutenya sidarja Jakarta agen bis premium sidarja ada ada syatau tuh ada syatau tuh itu nggak ada ya orang-orang sobat terbanggung makan ulang perlu tau sama ada seru cerenda oh nuestro aktif don't aku 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 Oke teman-teman di depan itu ada simpang, simpang 3 itu kalau belok kiri menuju ke arah Karangkucung Karangkucung nanti menyatu dengan Jalan Raya, Cilacap, Banjar, Ciamis dan seterusnya Nah tepat di stasiun Siddharja ini teman-teman, ini stasiun Siddharja, itu depannya adalah simpangnya yang ini Nah itu yang ini ya kalau nggak salah, ya di itu, dan ke arah ini, ke arah Karangkucung Ini kita lurus, oke kita udah sampai di simpang, di kalau kanan menuju, oh ini nama simpangnya Ringinherjo Ya kosong, kita Jogja, kita below kanan menuju ke arah Kawunganten Dan barusan saya dapat fasilitas air minum kristal ini teman-teman Jadi penumpang yang naik bisbes ini dapat fasilitas air minum Lumayan, ini isinya berapa nih, 300 mili Mantap, biar nggak aus di jalan Mereka sudah menjadikan perang-perangkat dan di dalam wangnya Dan barusan yang di jalan terkait di teman-teman Yang baik-teman ya buat semangat Dan dan di dalam wangnya.. Tidak mungkin.. Lihatnya selesai professional yang di dalam wangnya.. Seperti apa yang di sini ada yang di dalam wangnya.. Nah kita harus makan, begitu mungkin ada yang di dalam wangt Tidak mungkin ada yang ini di dalam wangnya, yang di dalam wangnya enak bisik 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 terakhir apa ya untungnya coba 5 lagi ya gimana coba ya gimana coba gimana coba gimana coba oke teman-teman kita sekarang sudah sampai di daerah Gandrum Mangung Kabupaten Cilacam kita tadi papasan dengan beberapa bis tadi papasan sama best premium 2 unit sama Sinal Jaya dan sekarang kita papasan sama Sinal Jaya lagi kawangan dan Jakarta alun-alun Gandrum Mangung rambut-rambut Gandrum Mangung agen best premium Gandrum Mangung Gandrum Mangung sudah tutup berarti sudah tidak ada penumpang lagi kita ambil belok kanan keren ini perlintasan kereta loh tapi gak ada ininya gak ada apa pintu palangnya palang pintunya manual kayak gini padahal tiap hari bisa lewat sini itu stasiun Gandrum Mangung itu stasiun Gandrum Mangung ada lintas raya loh ini ini malah gak dikasih di fasilitas palang pintu kita melintas di depan stasiun Gandrum Mangung Gandrum Mangung ini salah satu stasiun yang peronnya ada dua ya teman-teman jadi ada peron sebelah sini sama peron yang sisi sebelah sana memang stasiunnya bukan yang gede gitu sih tapi punya dua peron dan memang karena sisi baik sisi sini maupun sisi seberangnya itu sama-sama terame gitu ini ada lagi nih sinar cahaya Jakarta Kabungaten Miembang menyebabkan ketika kek kita santai di daerah Kawung Anten ini bis-bis yang tadi itu startnya dari sini ya teman-teman ini udah kelewatan dia tadi terminalnya Oh ini terminalnya nah ini terminal Kabupaten udah setelah saja tuh parkir satu sejauh ini naik bis medium Mercy OF 8000 masih terbilang nyaman ya ya mungkin melewati jalur pedesaan yang jalurnya sempit jadi yang nggak bisa ngebut gitu padahal Mercy OF 8000 ini bisa lari di kecepatan sampai 120 km per jam loh tapi ya nggak papa sih jalan pelan-pelan sambil menikmati suasana desa di sore hari kan syahdunya itu enggak akan terlupakan hehehe bener nggak cuman yang disayangkan itu suara mesin pas lagi idel atau lagi diem gitu malah terdengar berisik banget jadi rada udah kurang nyaman gitu ya itu minusnya sih tapi overall lumayan okelah cukup nyaman kok naik bis OF 8000 ini penumpang yang naik cuman tiga orang doang saya naik dari rawa apu terus ada satu penumpang naik dari sidareja sama satu penumpang lagi naiknya dari agen setelah gandrumangu tadi sedih banget sih kalau sepi kayak gini apa iya pasar jalur Jogja sidareja ini tuh nggak begitu menjanjikan gitu terus sempat bertanya-tanya kenapa ya kok nggak dibablasin sampai pangandaran gitu kan nanggung ya rutanya kalau cuma sampai rawa apu ya mungkin manajemen PO udah atau sedang mengamati pasar ya jadi daripada ada bablas pangandaran tapi kosongan nggak bawa penumpang mending sampai rawa apu aja apalagi biaya operasional biskan juga nggak murah gitu ya ini sih asumsi pribadi saya aja ya barangkali ada ada yang punya pendapat lain boleh banget komentar dibawah Oke semuanya di simpang ini kalau ke kanan itu menuju ke arah Cilacap kota dan kita belok ke kiri menuju ke selamat menuk Emang Ah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati